Halo sahabat diet dan teman-teman pejuang langsing Jumpa lagi dengan saya Dika Mahendra dari dietmentoring.com Dan di video kali ini kita akan membahas tentang nasi Sekali lagi tentang nasi Ini untuk menjawab pertanyaan dari Nita Widiyarti dan Al Awaludin Tentang boleh tidak nasi diganti dengan ubi atau diganti dengan singkong Nah kalau pertanyaannya boleh atau tidak, bisa atau tidak Maka jawabannya boleh-boleh saja dan bisa-bisa saja Tapi pastikan Anda sudah memahami dua fakta berikut ini Selamat datang di channel Nika Mahendra Channel yang saya buat khusus untuk Anda yang punya masalah dengan obesitas dan kelebihan berat badan Dan juga untuk Anda yang sedang mencari tahu bagaimana cara melakukan diet yang sehat Atau bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami Jadi kalau Anda serius ingin menurunkan berat badan dan ingin berhasil turun 4-9 kg Seperti para peserta dietmentoring.com Pastikan Anda lakukan subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng Agar info info tentang diet yang saya kirimkan bisa langsung Anda dapatkan saat itu juga Dan seperti sudah saya sampaikan di awal, di video kali ini kita akan membahas tentang nasi Khususnya apakah nasi bisa digantikan dengan ubi dan singkong Dan jawabannya bisa-bisa saja dan boleh-boleh saja Tapi pastikan Anda sudah memahami dua fakta berikut ini Fakta yang pertama yaitu tentang angka glycemic index Angka glycemic index adalah satu angka yang digunakan untuk mengukur tentang seberapa cepat Sebuah makanan akan diubah menjadi gula di dalam tubuh Anda Jadi kalau semakin tinggi angka glycemic indexnya Artinya makanan tersebut akan semakin cepat berubah menjadi gula Nah kalau angka glycemic indexnya rendah Maka dia relatif butuh waktu yang lebih lama dibandingkan yang glycemic indexnya tinggi Untuk berubah menjadi gula Nah untuk mengukur seberapa cepat antara nasi, singkong, dan ubi menjadi gula Maka mari kita bandingkan angka glycemic indexnya Kita lihat di sini angka glycemic index pada nasi itu adalah 88 Sementara pada singkong adalah 55 Dan pada ubi adalah 54 Dari situ kita bisa melihat bahwa nasi memiliki angka glycemic index yang lebih tinggi Dibandingkan dengan singkong atau dengan ubi Nah dengan begitu maka nasi akan lebih cepat berubah menjadi gula di dalam tubuh kita Sementara singkong dan juga ubi Dia akan lebih lambat untuk menjadi gula di dalam darah Anda Jadi kalau menggunakan perspektif ini Maka benar bahwa mengganti nasi dengan ubi atau dengan singkong itu lebih baik atau lebih better Karena ubi dan singkong dia relatif lebih lama untuk diubah menjadi gula di dalam darah Anda Akan tetapi ini berlaku untuk Anda yang berat badannya ideal Yang tidak punya penyakit, yang tidak gendut, atau yang tidak sedang ingin menurunkan berat badan Akan tetapi kalau Anda obesitas, kalau berat badan Anda berlebih, apalagi kalau Anda diabetes Maka mengganti nasi dengan ubi atau mengganti nasi dengan singkong itu tidak terlalu better Karena apa? Karena yang kita butuhkan untuk orang yang obesitas, untuk orang yang ingin menurunkan berat badan Atau orang yang diabetes itu tidak hanya sekedar bicara soal seberapa lama dia berubah menjadi gula Tapi yang Anda butuhkan, yang kita butuhkan adalah seberapa banyak dia berubah menjadi gula Jadi kita membutuhkan makanan yang paling sedikit menaikkan kadar gula di dalam tubuh kita Paling sedikit meningkatkan produksi lemah di dalam badan kita Jadi mengganti nasi dengan ubi atau mengganti nasi dengan singkong bukan pilihan yang tepat untuk Anda yang sedang ingin diet menurunkan berat badan Atau untuk Anda yang sedang diabetes Dari 3 makronutrisi, yang paling tepat untuk Anda konsumsi kalau ingin diet atau kalau ingin menurunkan gula bagi orang yang diabetes Adalah makanan-makanan yang tinggi lemah Dan makanan tinggi lemah ini tidak harus dari gaji, tidak harus dari brutu, tidak harus dari jeruan Banyak sekali sumber-sumber lemah yang relatif masih bisa kita makan Ada ikan, kemudian ada ayam, ada udang, ada unggas, ada burung, dan lain sebagainya Banyak sekali, ada telur juga, ada kefir, ada alpukan, dan lain sebagainya Fakta yang kedua adalah tentang angka glycemic load Angka glycemic load ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak makanan tersebut akan berubah menjadi gula Jadi tidak hanya ngomong tentang seberapa cepatnya, tapi seberapa besar makanan tersebut akan berubah menjadi gula Dan untuk melihat seberapa banyak glycemic load pada nasi, ubi, dan juga singkong Cara paling mudah adalah kita melihat langsung berapa banyak karbohidrat yang terkandung di dalam makanan-makanan tersebut Kali ini kita akan menggunakan data dari fatsecret.co.id Di sini disebutkan bahwa kandungan karbohidrat pada nasi adalah 27% Sementara untuk singkong adalah 38% dan untuk ubi adalah 26% Dari data tersebut, artinya dalam 100 gram nasi itu terdapat 27 gram karbohidrat Atau terdapat 27 gram glukosa yang setara dengan 2,7 sendok makan gula pasir Sementara pada singkong itu terdapat 38% atau sekitar 3,8 sendok gula pasir Sementara pada ubi terdapat 26% atau dari 100 gram ubi itu 26%nya adalah karbohidrat Atau setara dengan 2,6 sendok makan gula pasir Dari data itu kita bisa menyimpulkan bahwa mengganti nasi dengan singkong atau dengan ubi tidak terlalu lebih bagus Karena apa? Karena kadar gula di dalam singkong itu jauh lebih tinggi dibanding kadar dari nasi Jadi nasi hanya 2,7 sendok makan gula pasir Sementara di dalam 100 gram singkong itu terdapat 3,8 sendok makan gula pasir Makanya dari awal saya katakan bagi anda yang sedang gendut atau yang obesitas Yang ingin menurunkan berat badan atau sedang diabetes Mengganti nasi dengan ubi atau singkong itu tidak akan banyak membantu anda Karena singkong sendiri kadar gulanya jauh lebih banyak dibanding pada nasi Cuma dia butuh waktu lebih lama untuk berubah jadi gula darah Dan itu tidak akan terlalu banyak membantu Sementara untuk ubi selisihnya kadar gulanya itu hanya 27% dibanding 26% Atau hanya dalam 100 gram itu selisihnya hanya 1 gram Artinya kalorinya 1 dikali 4 Kalorinya hanya 4 gram saja selisih antara nasi putih dengan ubi Sekarang keputusan ada di tangan anda Apakah anda ingin mengganti nasi putih anda dengan ubi atau dengan singkong atau dengan makanan yang lain itu hal anda Atau anda juga boleh berhenti makan nasi bahkan tidak makan ubi dan juga tidak makan singkong Dan menggantinya dengan beno-beno hewani terutama lemak-lemak yang baik atau tidak itu juga terserah anda Tugas saya hanya memberitahu informasi menyampaikan perspektif-perspektif saya Kalau anda sepakat boleh dan kalau anda tidak sepakat juga boleh Demikian penjelasan saya mudah-mudahan bisa membantu untuk menjawab dari Mbak Nita dan juga Mas Al-Awaluddin Tapi kalau misalnya anda tidak jelas anda boleh menuliskan yang di kolom komentar Atau kalau anda punya pertanyaan lain atau request topic yang harus saya bahas di video berikutnya Anda juga boleh menuliskan yang di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Saya Indika Mahrendra Assalamualaikum Wr. Wb Pukul Rokadu Terima kasih Terima kasih Terima kasih